Rahasia Istana Terlarang Jelit 35 Pekli pengkerahkan tenaga dalamnya ke dalam telapak kanan, si kakek tua itu segera merasakan separuh badannya jadi lindu dan kaku, sekalipun ia ada maksud melancarkan serangan balasan yang telak, sayang ada kemauan tiada tenaga. Xiao Ling yang selalu memikirkan janji pertemuan Gak Xiao Cha dengan Giyok Xiao Langkun di dasar tebing Toan Hoan Ge yang dalam sekejap metu segera akan sampai, dirasakannya waktu ketika itu berharga bagaikan emas, segera ujarnya, pengjie, paksa dia untuk serahkan obat penawarnya. Aku lihat si loo ciam poe ini tak akan mengucurkan air metu sebelum melihat peti mati kata Pekli peng sambil tertawa, tangan kirinya segera merogoh ke saku kiri dan sambil keluar sebutir pil, tambahnya, Toako, coba kau telan dulu pil obat ini. Obat apakah itu? Obat penawar dari jarum, pengpok ciam sekalipun obatnya tidak benar pada tempatnya, aku rasa meski kau telan pun tiada ruginya. Toako, cepatlah kau telan lebih dulu. Xiao Ling tidak banyak bertanya lagi, ia segera membuka mulutnya dan menelan pil tersebut. Toako, duduklah pusatkan pikiran dan atur pernapasan, biar aku yang paksa dia untuk menyerahkan obat pemusnahnya kembali Pekli peng berseru. Xiao Ling menurut dan segera jatuhkan diri bersilah untuk mengatur pernapasan. Dari dalam sakunya kembali Pekli pengambil keluar sebatang jarum pengpok ciam kemudian ditusuknya lengan si kakek tua berjenggot putih itu dua kali. Katanya, dalam sakumu tersedia jarum beracun tentu tersedia pula obat pemusnah ya, sekalipun kau tak suka menyerahkan secara sukarela, aku bisa saja menggeledah sakumu. Kalau loohu serahkan obat pemusnah itu tanya si kakek berambut putih tadi. Kita saling bertukar obat penawar, kalau obatmu itu manjur dan luka racun yang diderita toakoku benar-benar sembuh, aku pun akan menghadiahkan obat penawar bagimu dan melepaskan kau pergi. HMM jangan dikata loohu sulit untuk mempercayai perkataan nona sekalipun seorang bocah berusia tiga tahun pun tak akan percaya terhadap perkataanmu itu. Kenapa? Andai kata loohu berhasil melepaskan diri dari bahaya, dengan cepat tanda rahasia akan ku lepaskan, apakah kalian berdua bisa tinggalkan selat ini dalam keadaan selamat? Aku sudah berjanji bahwa kau pasti ku lepaskan, janjiku ini tak nanti ku ingkari, tentu saja asal kau serahkan obat penawar itu kepadaku. Aku tetap tidak percaya, sebab perkataan dari kaum wanita paling tak boleh didengar. Pek Lipeng tertawa hambar. Baiklah kalau kau tidak percaya kepadaku, biarlah Toa Koku yang bertindak sebagai saksi, dia adalah seorang Toa Enghiong, Toa Haukyat lelaki yang betul-betul jantan dan sejati, tentu ucapannya bisa dipercayai bukan? Siapakah dia? Dialah Siow Ling, Siow Tai Hiap yang dikagumi serta dihormati oleh setiap umat bulim. Si kakek berambut putih itu tersenyum berpikir sejenak, kemudian baru sahutnya, ahm rasanya sehari-hari belakangan ini seringkali aku dengar orang mengungkap-ungkap akan nama ini. Nama besar Toa Koku sudah termaskus di empat penjuru dunia, siapapun yang ada di kolong langit mengetahui siapakah dia, Kenapakah si tua bangka yang sudah mendekati liang kubur mengucapkan kata-kata yang begitu tak enak didengar teriak peli penggusar. Pengjeh selas Siow Ling tiba-tiba, biarkanlah ia ambil keluar obat penawar tersebut, tak usah bersilat lidah lagi dengan dirinya. Dalam pada itu si kakek tua berambut putih tadi perlahan-lahan menggeserkan tangan kirinya untuk mengambil keluar sebuah botol porselen kecil, ujarnya, obat pemusnah tersebut berada di sini. Pek Lipeng segera angsurkan tangannya untuk menerima, siapa tahu secara mendadak kakek itu masukkan botol porselen tadi ke dalam mulutnya sambil mengancam, Nona kalau kau memaksa diriku terus-menerus maka Chai Hai akan gigit hancur botol porselen ini dan menelan isi obatnya. Dengan pandangan dingin ia menarik sekejap wajah Siow Ling, kemudian tambahnya, Lohu sudah lanjut usia dan hampir mendekati liang kubur. Sebaliknya usia toakumu masih muda belia. Sekalipun selembar jiwaku harus ditukar dengan jiwa kakakmu, rasanya kematian pun tidak bakal rugi. Secara bagaimana kau baru suka menyerahkan obat penawar tersebut? Nona toh sudah mengatakannya sendiri, kita satu jiwa ditukar dengan satu jiwa. Baiklah kalau begitu aku serahkan dulu obat penawarku ini kepadamu. Sambil berkata gadis itu segera merogoh ke dalam sakunya ambil keluar sebutir obat dan dihantarkan ke mulut kakek tua itu. Baru saja si kakek berambut putih tadi hendak menelan obat tersebut. Tiba-tiba peklipeng memutar telapaknya dan mengirim satu pukulan dasyat menghajar punggung kakek tadi. Pukulan ini datangnya amat cepat dan berat sekali. Si kakek tua itu kontan menjerit tertahan dan memuntahkan darah segar. Botol porselen yang berada di mulutnya pun ikut tertumpah keluar. Melihat gelagat tidak menguntungkan si kakek tua itu siap berteriak keras untuk mencari bantuan, tapi peklipeng bertindak lebih gesit, jari tangannya berkelebat lewat dan jalan darahnya tahu-tahu sudah tertotok. Jengetnya sambil mendengus dingin, HMM itulah yang dinamakan arak kehormatan tak mau, justru malahan mencari arak hukuman. Janganlah kau salahkan kalau aku bertindak kejam terhadap dirimu. Ia robohkan tubuh kakek tadi ke atas tanah, kemudian bongkokkan badannya memungut botol porselen itu. Dalam pada itu siyauling sedang merasakan racun keji dari jarum kobutau keciam yang bersarang di tubuhnya perlahan-lahan mulai bereaksi. Terpaksa seluruh hawa murninya disalurkan untuk melawan daya kerja racun itu, sewaktu dilihatnya peklipeng berhasil mendapatkan obat penawarnya di dalam hati lantas ia pun berpikir, walaupun gadis ini dibesarkan dalam lingkungan hidup yang serba kecukupan dan selalu dimanja oleh orang tuanya, namun kecerdikan otaknya benar-benar mengagumkan. Pek klipeng pun membuka tutup botol tadi, ambil keluar dua butir obat berwarna putih dan diangsurkan ke mulut siyauling. Si anak muda itu menerimanya dan segera ditelan, kemudian sambil menghela nafas panjang katanya, pengjie, seandainya kau tidak tiba di tempat ini tepat pada waktunya, mungkin selembar jiwa siyauling bakal melayang di dalam selat ini. Pek klipeng tersenyum. Kedua orang saudaramu melarang aku datang kemari, dalam marahnya aku telah berkelahi melawan diri mereka berdua, ketika mereka tak sanggup melawan diriku maka terpaksa mengijankan aku datang kemari. Apakah kau telah melukai mereka? Tidak, meskipun aku telah menghadiahkan sebuah pukulan di masing-masing badan mereka, tetapi pukulanku itu enteng sekali. Setelah membentur segera ku tarik kembali. Perlahan-lahan ia maju menghampiri si anak muda ini, tambahnya dengan lembut, to'ako, dimanakah letak lukamu? Di atas bahu sebelah kiri. Lepaskanlah pakaianmu, aku akan cabutkan jarum beracun yang bersarang di situ. Antara pria dan wanita ada batas-batasnya, aku mana boleh lepaskan pakaian di hadapannya pikir si anak muda itu, segera ujarnya, tidak bisa jadi, gunakanlah pedang poohiam itu untuk menyobek pakaian di atas bahuku. Rupanya Pek Lipeng dapat memahami pikiran orang, ia tertawa dan segera mengulurkan jari tangannya ke depan, sambil mengerahkan tenaga ia robek pakaian siauling di bagian bahu kirinya. Sedikit pun tidak salah, di situ benar-benar terdapat sebatang jarum beracun yang berwarna dan menghujam dalam-dalam di dalam kulit. Pengji hati-hatilah bisik siauling lirih. Di ujung jarum itu telah dipolesi dengan racun. Jangan khawatir. Dengan jari tengah serta ibu jari ia jepit ujung jarum itu kemudian dicabutnya keluar, di bawah cahaya seng surya tampaklah berwarna biru tua memancar keluar dari jarum tadi, hal ini menunjukkan bahwa racun keji itu amat ganas. Setelah mencabut keluar jarum beracun itu, Pek Lipeng tidak membuangnya tetapi sambil memandang ke arah siauling ujarnya, Toako, orang ini gemar sekali menggunakan benda-benda beracun, Jelas dia bukanlah seorang baik, Bagaimana kalau kita gunakan pula jarum beracunnya untuk menusuk pula badannya beberapa kali agar ia rasakan senjata makan tuan? Mendengar perkataan itu air muka si kakek berambut putih itu seketika berubah hebat, Keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh badan, Tetapi berhubung jalan darahnya tertotok maka walaupun dia ada maksud untuk minta ampun, Tapi tak sepatah kata pun sanggup diucapkan keluar. Siauling melirik sekejap ke arah orang tua itu, Lalu jawabnya, tidak perlu, cepat buang jarum beracun itu. Pek Lipeng sangat menuruti perkataannya, Ia buang jarum beracun itu ke atas tanah kemudian tertawa dingin. To aku, baik-baiklah kau merawat diri, setelah luka racunmu sembuh kita baru membereskan lagi dirinya. Siauling sendiri meskipun sudah makan obat penawar, Tetapi ia pun tidak tahu apakah luka beracunnya sudah sembuh atau belum, Mendengar perkataan itu matanya segera dipejamkan dan mulai mengatur pernafasan. Obat penawar itu sungguh mujarab sekali dalam waktu singkat daya kerja obat itu sudah bereaksi Dan racun keji yang mengeram dalam tubuh si anak muda itu pun seketika lenyap tak berbekas. Dalam pada itu sikap Pek Lipeng secara mendadak berubah menjadi begitu lembut dan halus, Dari sakunya dia ambil keluar benang dan jarum kemudian dengan sangat berhati-hati menjahit pakaian Siauling yang robek itu. Ketika si anak muda itu selesai bersemedi, ia lantas menoleh dan bertanya, Pengjie, kenapa kau membawa benang dan jarum? Seringkali aku harus menyaru sebagai pria atau merubah-rubah keadaan, Pakaian yang ku beli biasanya tidak cocok, maka terpaksa aku harus merombaknya sendiri. Oh oh oh, kiranya begitu sahut Siauling sambil tersenyum, perlahan-lahan ia berjalan menghampiri kakek tua berambut putih itu, Tegurnya dingin, kalau kau tak ingin mati. Janganlah sekali-kali berteriak. Tangan kanannya diayun, dua buah jalan darahnya yang tertotok segera dibebaskan. Kakek tua itu betul-betul berakal panjang, Begitu jalan darahnya dibebaskan diam-diam ia kerahkan tenaga dalamnya untuk memeriksa diri. Ketika dijumpainya bahwa dia tidak menderita gejala keracunan, hatinya jadi tercengang. Pikirnya, dengan amat jelas bocah perempuan ini memberitahukan kepadaku bahwa aku telah terkena jarum pek-pok ciam dari laut pek. Hei, kenapa aku tidak merasakan diriku keracunan? Setelah mebebaskan dua buah jalan darahnya yang tertotok tadi, Dengan cepat siauling menotok kembali sebuah jalan darahnya, Kemudian perlahan-lahan dia berkata, Rupanya di dalam selat ini kau hanya seorang diri. Dari mana kau bisa tahu sahutnya lirih, Kakek tua itu sadar bahwa saat ini jiwanya terancam bahaya, Sedikit saja bicara keras kemungkinan besar jiwanya akan melayang. Sementara itu siauling pun sedang berpikir di dalam hatinya, Orang ini kelihatannya amat licik dan banyak akal, Kalau aku bertanya secara langsung kepadanya, Jelas tak akan mengakui terus terang sebaliknya Kalau aku terlalu memaksa kemungkinan dia bisa mengarang keterangan bohong. Rupanya aku harus mengambil jalan lain, Bisa mengorek seberapa aku harus puas dengan hasil tersebut. Segera ia tertawa dingin dan berkata, Andai kata selat ini bagaimana yang kau katakan tadi dijaga dengan sangat ketat, Itu berarti jago di sini amat banyak. Tetapi mengapa tiada seorang pun menghalangi jalan pergi kami ketika memasuki selat ini? Dan apa sebabnya pula hingga selat ini belum nampak seorang pun yang datang menolong jiwamu? Kakek berambut putih itu mengerutkan alisnya lalu menjawab, Bagaimana caranya kalian berdua menyelindup ke dalam selat ini? Lohohu merasa bingung dan tidak habis mengerti. Kalau ditinjau dari keketatan dan kerasnya penjagaan di kedua mulut selat, Sekalipun burung yang terbang lewat dinga kasap pun tak akan lolos dari pengawasan kami, Seandainya kalian berdua masuk ke dalam selat ini semestinya kami sekalian telah mendapat laporan. Elo otiang, omonganmu ngacobe lo tak karuhan. Kalau kau tidak percaya, aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. To aku. Tak usah banyak bicara lagi dengan orang ini selapek li pengcepat. Kita gunakan saja jarum beracun untuk menusuk badannya. Coba kita lihat beranikah dia bicara tak karuhan lagi. Dari saku kakek tua itu ia ambil keluar sebatang jarum beracun dan segera ditusukan ke atas lengan kanannya. Kendati si kakek tua memiliki pengalaman yang sangat luas dan pengetahuan yang dalam, Setelah berjumpa dengan Nona Bina macam ini tak urung hatinya terkejut juga. Dalam keadaan terdersak, terpaksa ia berseru, Nona, tunggu sebentar. Pengciye tahan seru siauling, sedang dalam hatinya ia merasa geli, pikirnya, Aku sedang mencari akal untuk mencari tahu latar belakang yang menyelimuti tempat ini, Siapa tahu ia bisa menggunakan ancaman serta gertak sambal untuk menakut-nakuti dirinya. Pek Lipeng dengan jarum beracun di tangan segera menggerakkan benda itu berkelebat ke sana kemari di atas wajah si kakek tua itu, Ancamnya, kalau kau berani bicara bohong satu kali, maka aku akan menusukkah satu kali, sedikit pun tidak akan ditambah atau dikurangi. Nona apa yang ingin kau tanyakan dalam keadaan apa boleh buat terpaksa kakek itu bertanya. Pek Lipeng tertegun, kemudian serunya, To'ako, apa yang hendak kita tanyakan cepatlah kau ajukan pertanyaan kepadanya. Nona ini kadangkala nampak cerdas dan pintar sekali, Kenapa kakakakala begitu gebleknya pikir siauling segera, katanya, Elo otiang, kalau kau suka mengatakan secara terus terang keadaan di dalam selat ini, Maka Chai Hai akan melupakan dendam serangan bokonganmu dan memberi satu jalan kehidupan bagimu. Lohu sudah terkena jarum Pek Pok Ciam dari laut Pak Hei, itu berarti bahwa aku bakal mati. Pengjie, adakah hobat penawarnya si anak muda itu segera bertanya. Sambil tertawa Pek Li penggelengkan kepalanya berulang kali. Seandainya pada ujung jarum Pek Pok Ciam tersebut menganding racun, Maka jiwanya sendiri sedari tadi sudah modar. Walaupun si kakek tua berambut putih itu sendiri juga tahu bahwa di ujung jarum tiada racunnya, Tetapi dalam hati ia ada maksud mengulur waktu, Maka segera katanya kembali, Senjata rahasia beracun Pek Pok Ciam dari laut Pak Hei sudah tersohor akan keganasannya di kolong langit, Siapapun mengetahui akan hal ini. Memang benar sambung Pek Li peng. Tapi jarum Pek Pok Ciam dari laut Pak Hei terbagi jadi dua bagian yaitu senjata rahasia yang beracun dan senjata rahasia yang tidak beracun. Menghadapi kakek tua celaka macam kau, rasanya aku tak perlu menggunakan jarum beracun untuk melukai dirimu. Elo o tiang, kau sudah dengar perkataan itu seru siau ling. Selat ini gersang dan terpencil letaknya, apa maksud yang sebenarnya kau sekalian berdiam di sini? Kakek tua itu termenung dan lama sekali tidak menjawab, jelas pertanyaan dari si anak muda ini memaksa dia harus putar otak berferpikir keras. Pek Li peng yang melihat kakek itu membungkam, segera menusuk lengannya dengan jarum beracun. Ayuh bicara serunya. Jarum ko butau kut ciam tersohor akan keganasan racun kejunya, begitu tertusuk sekeliling mulut luka segera membengkak merah. Air muka kakek tua berambut putih itu berubah hebat, sepasang matanya melotot bulat, sambil memandang ke arah Pek Li peng dari balik matanya memancar kelukar cahaya penuh kebencian dan rasa dendam. Cepat-cepat si yau ling ambil keluar tutup botol dan ambil keluar sebuah pil penawar kemudian dimasukkan ke dalam mulut si kakek itu. To aku, di dalam botol masih ada sisa beberapa biji obat penawar tanya Pek Li peng. Masih sisa tiga biji. Wah ah, kalau begitu pada tusukan yang keempat, ia sudah tak tertolong lagi. Setelah badannya tertusuk oleh jarum beracun itu, si kakek tua itu sadar dalam keadaan jalan darah tertotok tak mungkin baginya untuk mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan daya kerja racun tersebut. Dalam waktu singkat racun tadi pasti akan menjelar ke seluruh tubuh dan mencabut selembar jiwanya, dalam keadaan begini timbul rasa sayang terhadap jiwanya, maka tanpa sadar ia buka mulutnya untuk menelan obat penawar yang diangsurkan kepadanya. Terdengar Pek Li peng telah berkata kembali, ayoh bicara. Sembari berseru jarum beracun di tangannya kembali diangkat di tengah udara. Pek Li peng yang cantik jelita dalam pandangan si kakek tua ini berubah jadi lebih mengerikan dari seekor ular berbisa, menyaksikan gadis itu angkat jarum beracun itu tinggi-tinggi, dengan cepat serunya, Chai Hai datang kemari untuk mencari sesuatu tempat penyimpanan harta karun. Harta karun apa? Kalau kau tak mau menjawab, kutusuk bibirmu dengan jarum beracun ini ancaman Pek Li peng sambil tertawa. Kakek tua itu jadi gelisah, buru-buru serunya, kalau dibicarakan harta ini tidak termasuk harta karun yang sangat berharga sebab hanya berupa beberapa macam barang peninggalan dari Bulim Ciampoe. Orang ini benar-benar amat licik, apa yang dijawab tidak bohong namun tidak pula termasuk jujur, pikir siau ling. Sambil tertawa dingin segera ujarnya, beberapa macam barang peninggalan dari Bulim Ciampoe bukankah kalian sedang mencari istana terlarang? Sedikit pun tidak salah sahut si kakek itu setelah tertegun beberapa saat lamanya. Sejak menyaksikan pemandangan burung elang terbang serta ular melingkar di atas permukaan air tadi, siau ling menyadari bahwa tempat ini bukan lain adalah letak istana terlarang yang sedang dicari selama ini. Tetapi ia tidak menduga kalau ada orang bisa menemukan pula letak tempat itu tanpa peta maupun petunjuk apapun sementara kunci istana terlarang serta petanya berada dalam sakunya. Berpikir demikian, kembali ia bertanya, sudah lamakah elot yang berdiam di dalam selat ini? Kurang lebih lima tahun lamanya. Apa lima tahun lamanya seru si anak muda itu dengan nada terperanjat? Kalau begitu istana terlarang tentu sudah kau temukan bukan? Kami hanya tahu bahwa letak istana terlarang berada di sekitar 10 li dari selat ini, tapi letak yang tepat belum diketahui. Jadi istana terlarang belum ditemukan. Kalau istana terlarang sudah kami temukan, buat apa kami sekalian masih berdiam terus di tempat ini? Kalau didengar dari pembicaraan elot yang, agaknya kau sudah lama sekali berdiam di dalam lebah gunung ini. Sedikit pun tidak salah, tetapi kalau kau tidak mau percaya aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Elot yang bisa membokong diri Chai Hei dengan senjata rahasia tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, hal ini menunjukkan kalau ilmu silatmu sangat lihai sekali. Kau terlalu memuji. Sayang dengan kepandaian silat selihai ini kau masih rela dipergunakan orang dan jadi budak belian dari orang lain. Rupanya si kakek tua itu hendak membantah, tapi akhirnya niat tersebut ditarik kembali. Siauling tertawa hambar, sambungnya, aku lihat kedudukan elot yang di dalam lembah bukit ini pun bukan sebagai seorang pemimpin. Lohu adalah salah satu di antara empat orang mandor di tempat ini, agaknya ia merasa bahwa dirinya sudah terlanjur berbicara. Mendadak mulutnya membungkam kembali. Berada di dalam lembah bukit ini, pekerjaan apa yang perlu kau mandoritanya pekli pengketus. Terhadap nona cantik yang gesit dan lincah ini, agaknya si kakek tua itu menaruh rasa takut yang mendalam. Mendengar ia ajukan pertanyaan tersebut dengan hati juri segera sahutnya, kami sedang mencari letak harta karun yang berada di dalam lembah bukit ini. Tadi kau bilang bahwa kau adalah salah seorang di antara empat orang mandor lainnya, beberapa banyak pekerja yang berada di sini? Tatkala untuk pertama kali memasuki lembah ini semuanya berjumlah 200 orang, tetapi sekarang tinggal 100 orang lebih. Sioweling yang menyaksikan pertanyaan-pertanyaan pekli peng yang diajukan secara terang-terangan dan gamblang ternyata dijawab pula oleh si kakek tua itu dengan jelas dan sempurna, diam-diam dalam hati kecilnya ia merasa geli, pikirnya, orang ini makin tua makin licik dan banyak akal, tetapi setelah bertemu dengan nona cilik yang binal ini habislah polahnya dan mati kutu sama sekali. Apa yang ditanya segera dijawabnya dengan cepat tanpa berani bicara bohong. Justru orang yang tidak punya rencana lah paling cocok untuk menghadapi manusia seperti ini, apa yang diancam bisa segera dilaksanakan tanpa memikirkan akibatnya jelas pula orang yang cerdik belum tentu cerdik, orang yang bodoh belum tentu bodoh. Dimanakah orang-orang itu tanya pekli peng? Sudah mati semua. Coba tanyakan siapa namanya bisik siauling dengan ilmu menyampaikan suara. Pekli peng berpaling memandang sekejap ke arah siauling sambil tertawa, kemudian sambil memandang wajah si kakek itu kembali serunya ketus, siapa namamu apapula julukanmu di dalam dunia persilatan. Teringat akan nama besarnya yang dipupuk selama banyak tahun dengan susah payah kakek tua ini tidak ingin untuk mengucapkannya keluar, takut kalau di kemudian hari nona cilik ini memperolok-oloknya di dalam dunia persilatan hingga ditertawakan orang. Pipinya mendadak jadi kaku, dan sebuah tusukan jarum telah bersarang dengan telak. Pekli peng segera membuka botol dan ambil keluar sebuti robat pemusnah, sambil dicekal di tangan katanya, kalau ingin meninggalkan nama harum, boleh coba-coba untuk tidak berkata, tetapi di sini kecuali to aku serta aku tidak ada orang lain lagi sekalipun kau mati sebagai seorang. Enghiong juga tiada yang tahu. Kakek berambut putih itu jadi gelisah buru-buru serunya, Lohu Foaliong, orang Kangou menyebut dari kuku bu poan si hakim siang tak berpertemu malam. Pekli pengangsurkan sebuah obat penawar itu ke mulut Foaliong dan melemparkan sisanya jauh ke depan, serunya, kalau begini caranya terus terlalu merepotkan, lebih baik kau jangan coba-coba untuk merasakan tusukan yang terakhir. Nada suaranya berubah, dengan dingin dan ketus tambahnya, kalau memang di dalam selat ini terdapat seratus orang lebih, mengapa tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak sudah berapa lama kalian bekerja di sini, harta karun apa saja yang berhasil kalian gali kalau coba membohong jiwamu segera ku cabut. Menyaksikan jarum racun di tangannya bergerak, Kian kemari memancarkan cahaya biru-buru Foaliong menjawab, Sudah empat tahun lebih kami bekerja di sini, setiap orang yang masuk ke dalam selat untuk bekerja kecuali kematian yang merenggut jiwa mereka, jangan harap bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Untuk menghindari pengamatan serta pengawasan orang, semua pekerja menyembunyikan diri di dalam goa ketika siang hari, sedang malam hari setelah tiba maka mereka akan muncul untuk bekerja. Bagaimanakah ilmu silat yang dimiliki ketiga orang mandor lainnya? Mereka semua memiliki ilmu silat yang sangat lihai. Siapa otak dari rencana besar ini? Senbok Hang? Tercekat hati Siaw Ling sehabis mendengar perkataan itu, pikirnya Senbok Hang betul-betul sangat lihai ternyata ia berhasil menemukan letak dari istana terlarang. Orang ini cerdika dan banyak akal, hatinya keji dan telengas lagi pula matematanya tersebar amat luas setiap partai terdapat kaki tangannya, orang ini memang termasuk salah seorang jagoan yang sangat lihai. To'ako, apakah kau masih akan menanyakan sesuatu? Tanya kepadanya pemilik dari selat ini berdiam di mana sekarang ketiga orang mandor lainnya berada di mana? Tak usah suruh dia menyampaikan, Chai He akan mengaku terus terang, kata Fo'al Yong, setelah merandek sejenak terusnya, di atas dinding kedua belah samping bukit ini telah kami buat banyak goa, di pagi hari mereka semua bersembunyi di dalam goa-goa itu. Berbicara dari kenyataan yang terbentang pada saat ini penjagaan di dalam selat ini kurang begitu ketat. Sudah begini lama kami berhasil menawan dirimu tapi tak seorang pun yang kelihatan muncul di sini untuk menolong jiwamu. Selama 4-5 tahun belakangan ini, belum pernah di dalam selat terjadi suatu peristiwa apapun, karena itu di dalam hal penjagaan lebih kendor dari tempo dulu, tetapi di mulut selat penjagaan tetap ketat dan keras, Andai kata kalian berdua masuk lewat mulut selat, tidak nanti jejak kalian tak diketahui oleh pengawasan mereka. Tetapi kami toh berhasil masuk ke tempat lembah ini tanpa diketahui oleh siapapun. Mendadak Fo'al Yong angkat kepalanya dan menjawab, kecuali kalian turun dari kedua belah sisi tebing bukit ini, tak mungkin kalau jejak kalian tidak diketahui oleh mereka. To'ako, lebih baik kita tanyakan persoalan lain saja selah peklipeng dari samping. Coba tanya kepadanya, dimanakah ketiga orang mandor itu berdiam di samping itu dari mana pula datangnya para pakerja itu? Kau sudah dengar bukan semua pertanyaannya sambung peklipeng sambil layunkan jarum beracun? Aku rasa tak usah kuulangi lagi bukan? Berhubung proyek menggali lembah gunung ini merupakan suatu pekerjaan yang besar dan berat, dan lagi bukan manusia biasa yang sanggup mengerjalannya. Maka semua pekerja yang ada di sini seluruhnya merupakan orang-orang bulim yang memiliki dasar ilmu silat, karena itulah setelah kematian mereka sulit untuk mencarikan penggantiannya. Sedangkan ketiga orang mandor lainnya tinggal di dalam goa nomor tiga. To'ako, apakah pertanyaanmu telah selesai? Tanya kepadanya dengan care apakah kita baru bisa menyusup ke dalam kelompok pekerja itu tanpa diketahui orang lain? Tentang soal itu sulit untuk dikerjakan. To'ako, kalau memang ia tak tahu apa gunanya kita tetap memelihara bibit bencana bagi kita bunuh saja beres. Fo'al Yong tahu bahwa ancaman dari gadis tersebut bukanlah gertak sambil belaka, kemungkinan terjadi sungguh-sungguh amat besar sekali, buru-buru serunya, care sih ada satu tetapi kalau dikatakan belum tentu kalian berdua mau mempercayai. Coba katakan dulu apa caramu itu. Pekerja yang ada di dalam kelompok kerja masing-masing mandor memimpin satu kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 52 orang, selama banyak tahun banyak pekerja yang mati atau terluka hingga jumlahnya tinggal 100 orang lebih. Di bawah pimpinan loohu semuanya masih ada 31 orang, dan loohu dalam sekejap pandangan saja bisa mengenali ke-31 orang itu dengan jelas. Andai kata ada orang yang menyelundup masuk, jelas tak mungkin. Keadaan ketiga mandor lainnya pun sama saja, yaitu mereka kenal dan hafal betul terhadap setiap anggota pekerjanya tetapi terhadap kelompok pekerja lain karena pertemuan yang amat jarang maka tiada pandangan yang nyata. Andai kata kalian berdua ingin berdiam di dalam lembah ini tanpa diketahui orang maka satu-satunya jalan hanyalah mencampur baurkan diri dengan para pekerja itu, sekarang lepaskanlah loohu agar dapat mengambil dua setel pakaian kuno, dengan begitu penyaruan kalian akan semakin gampang dan di bawah petunjuk loohu jejak kalian tak akan gampang diketahui orang. Bagaimana kami bisa mempercayai perkataanmu? Inilah satu-satunya care bagi kalian untuk berdiam di dalam lembah tanpa diketahui orang lain, kecuali ini aku tidak punya care lain lagi. Ia memandang sedikit keadaan cuaca, lalu tambahnya, di antara empat orang mandor masing-masing punya jam tugasnya sendiri-sendiri untuk mengawasi seluruh lembah terutama sekali untuk mencegah ada pekerja yang melarikan diri serta serbuan dari musuh luar, Waktu tugas Chai Hai sebentar lagi akan habis, sampai waktunya mandor lain akan menggantikan tugasku, bila ia tidak menjumpai diri Chai Hai maka hatinya akan menaruh curiga, tanda bahaya pun mungkin akan dibunyikan. Waktu itu kalian berdua tentu sulit untuk menyembunyikan diri. Andai kata kami lepaskan dirimu pada saat ini ujar perklipeng. Maka berita ini akan segera tersebar luas tanpa membunyikan tanda bahaya, waktu itu bukankah aku serta to aku bakal terjebak pula dalam kepungan kalian daripada menanggung resiko, kenapa aku tidak bunuh lebih dulu dirimu. Lohu akan pegang janji, Setelah ku sanggupi tentu saja tak akan gunakan akal licik untuk mencelakai kalian lagi. To aku, aku punya satu akal bagus, bisik gadis sipek, kalau itu lagi. Kalau ia berani menghianati kita, maka ia sendiri pun tak akan bisa hidup lebih lama. Apa akalmu itu? Ayahku pernah mewariskan semacam kepandayan silat kepadaku, kepandayan itu mirip ilmu penotok jalan darah tetapi dengan ilmu tiamhiyat bisa jauh berbeda. Andai kata aku menotok sebuah jalan darahnya maka untuk menolong jiwanya aku harus mengurut jalan darah lain. Ayah pernah berkata kepadaku bahwa ilmu tersebut merupakan ilmu penunggal dari Pak Hei, tak sebuah partai pun di dalam dunia persilatan yang mengetahui. Bagi seng korban bila mana datang 12 jam tidak cepat tertolong maka darahnya akan menggumpal di dalam jalan darah itu yang mengakibatkan luka. 7 hari kemudian badan akan membusuk hingga akhirnya mati, walaupun kematiannya sangat lambat tapi sebelum mati akan merasakan penderitaan yang paling hebat. Kalau aku betul-betul ada maksud menghianati kalian, toh aku bisa bersabar menunggu 12 jam kemudian, menanti jalan darahku sudah dibebaskan barulah kulaksanakan rencana itu. Sayang kau tiada kesempatan untuk berbuat begitu, sebab sebelum ku bebaskan dirimu dari pengaruh totokan sebuah totokan lain akan menyusul. Xiao Ling yang telah berhasil mengetahui letak istana terlarang dalam hati menyadari bahwa usahanya tak akan berhasil bila ia tak menempuh bahaya maka segera ujarnya, Peng Jie, aku akan menuruti pendapatmu saja, lepaskanlah dia. Pek Li Peng segera mengerahkan ilmu Tiam Hiat keluarganya untuk melukai sebuah jalan darah Fo Al Yong, kemudian setelah membebaskan dua jalan darahnya yang tertotok katanya, kami akan menantikan kedatanganmu di sini, setengah jam kemudian bila kau belum kembali itu berarti bahwa kau telah ingkari janji tak akan kembali lagi. Fo Al Yong bangkit berdiri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera berlalu dari situ. Memandang sikap gusar dan mendongkol di atas wajah Fo Al Yong sebelum meninggalkan tempat itu, Pek Li Peng gelengkan kepalanya. Aku rasa ia tak akan kembali lagi. Kalau memang begitu kita harus bersiap-siap untuk menghadapi musuh. Pek Li Peng tersenyum. Sudah lama aku tak pernah berkelahi melawan orang, hari ini aku akan bertempur sampai puas katanya. Xiao Ling hanya memikirkan terus keselamatan dari Gak Xiao Cha, hatinya terasa murung dan kesal dengan mulut membungkam ia duduk tenang di situ. Kurang lebih setengah batang hiu kemudian, tampaklah Fo Al Yong betul-betul muncul kembali di situ sambil membawa dua setel pakaian usang serta setengah mangkok abu, katanya, setelah kalian berdua tukar pakaian, lebih baik gosoklah tubuh kalian dengan abu ini agar berubah jadi hitam, sedang nona ini pun harus menggulung rambutnya untuk menyaru sebagai seorang pria. Xiao Ling tidak banyak bicara, ia segera tukar pakaiannya dengan pakaian dekil tadi, sedang Pek Li Peng masuk kebalik batu untuk tukar pakaian. Dengan perawukan yang kecil memakai pakaian yang longgar keadaan Pek Li Peng sehabis tukar pakaian nampak aneh sekali, apalagi sesudah mukanya dipolesi dengan abu potongannya kontan berubah jadi menyerupai seorang pengemis cilik. Xiao Ling yang menyaksikan keadaan itu dalam hati merasa tidak tega ia menghela nafas panjang. A-A-A-I. Pengciye, aku telah menyiksa dirimu. Asal to aku merasa gembira dan senang hati, pekerjaan yang sulit dan menderita maka apapun akan kulasanakan dengan girang hati pula sahut Pek Li Peng sambil tertawa manis. Beberapa patah kata ini diucapkan dengan mengandung rasa cinta yang mendalam, membuat Xiao Ling merasa amat terharu. Sementara ia hendak mengucapkan beberapa patah kata yang menyatakan rasa terima kasihnya, dengan suara ketus Fo Aliong sudah menyambung, Nona, gigimu terlalu putih, lain kali lebih baik jangan tertawa. Aku serta to aku toh bukan tawananmu, kalau berbicara sedikitlah tahu diri teriak Pek Li Peng dengan gusar. Kalau kalian berdua tak ingin asal usulnya ketahuan, nasihat dari Cai He ini harus dituruti, sementara Pek Li Peng hendak mengumbar hawa amarahnya, Xiao Ling segera mencegah niatnya itu sambil berkata, pengjiye apa yang diucapkan sedikit pun tidak salah. HMM agaknya kaum pria, lelaki sejati lebih mengerti keadaan daripada kaum wanita. Ia merande sejenak, lalu ujarnya kembali, kalian berdua ikutilah diriku. Habis berkata ia berjalan menuju ke tempat luar. Diam-diam Xiao Ling kenakan sarung tangan kulitularnya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, langkahnya dipercepat membuntuti di belakang tubuh Fo Al-Yong. Ia sudah mempersiapkan diri, asal keadaan dirasakan tidak menguntungkan, maka dengan gerakan yang tercepat ia akan menaklukan Fo Al-Yong lebih dahulu. Fo Al-Yong dengan membawa kedua orang itu berjalan kurang lebih puluhan tombak jauhnya, ketika tiba di bawah sebuah tebing ia segera mendorong dinding tebing di sisinya. Kre-e-ek sebuah pintu batu segera terbuka lebar. Bau keringat yang busuk dan menusuk hidung dengan cepat berhembus keluar mengikuti terbukanya pintu tadi. Xiao Ling sebagai seorang jago kangow yang punya banyak pengalaman tidak langsung menyerbu ke dalam ruangan, sinar matanya dengan tajam menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Terlihatlah di atas lantai ruang batu itu dilapisi dengan tikar berbaring puluhan orang pria kekar suara dengusan saling bersahutan memecahkan kesunyian. Menyaksikan hal itu alisnya segera berkerut, pikirnya, bagi aku orang si Xiao seorang pria sejati bercampur gaul dengan manusia semacam ini masih mendingan, tetapi nona pekli adalah seorang gadis, mana boleh berdiam jadi satu dengan orang-orang ini. Rupanya Fo Al-Yong pun dapat menangkap rasa keberatan yang tercermin di wajah si anak muda itu, segera ujarnya, keadaan di tempat ini demikianlah. A-A-A-I selama banyak tahun mereka selalu hidup di dalam lembah terpencil ini. Kecuali kematian setiap hari banyak pekerjaan berat yang harus dilakukan, hingga badan lelah dan kehabisan tenaga mereka baru dapat beristirahat, setiap kali berbaring mereka pun tertidur pula sebagainya orang mati. Timbul rasa ibadah dan kasihan dalam hati Xiao Ling, ia menghala nafas panjang. A-A-A-I kenapa mereka mesti banting tulang peras keringat? Sebab mereka tidak mempunyai pilihan lain, kecuali bekerja keras jalan kematian saja yang dapat ditempuh, kalau tidak ingin mati konyol maka mereka mesti bekerja terus teranpah hentinya. Tanpa mendapatkan anak kunci istana terlarang, Senbok Hang bisa mengetahui kalau istana terlarang berada di sini bahkan mengirim begini banyak orang untuk bekerja keras selama banyak tahun untuk mencari istana tersebut, kekejian, keteguhan hati serta keyakinan benar-benar sulit ditandingi orang lain pikir Xiao Ling. Terdengar pek lipeng dengan suara lembut telah berkata, asal aku bisa berada bersama to aku, walaupun lebih menderita pun aku tidak takut, to aku pun tak usah merisaukan diriku. Pengjie, aku telah menyiksa dirimu. Pek lipeng tersenyum manis, ia tarik pergelangan kiri Xiao Ling dan diajak duduk di sudut sebuah dinding, wajahnya sama sekali tidak nampak murung atau kesal. Kalian berdua duduklah di sini, Loholap akan pergi ke Tafo Al-Yong kemudian, ia segera berlalu dan menutup kembali pintu ruangan. Walaupun di atas permukaan lantai dilapisi tikar tetapi karena dimakan tahun tikar itu sudah lapuk, baru saja pek lipeng meluruskan kakinya tikar itu segera robek besar. Pengjie bisik Xiao Ling kemudian, kita harus mencari akal untuk menolong orang-orang ini. Asal kita bunuh keempat orang mandor itu, bukankah mereka bisa segera dibebaskan? Kita tahan dulu satu hari di sini, setelah memahami keadaan di sekeliling tempat ini barulah bertindak lebih jauh. Pek lipeng tersenyum dan tidak berbicara lagi, ia pejamkan matu dan duduk bersandar di dinding. Entah berapa saat sudah lewat, mendadak pintu batu didorong orang dan segulung angin dingin berhembus masuk. Xiao Ling membuka matanya melirik sekejap keluar, tampaklah foaliong dengan membawa lampu lentera berwarna hijau membawa dua orang berjalan masuk ke dalam. Orang yang di sebelah kiri memakai jubah warna biru langit, jenggot hitam terurai sepanjang lambung, wajahnya berwarna merah padam bagaikan bocah dan membawa sebuah peti emas sepanjang tiga depa dengan luas dua depa di tangannya, dia bukan lain adalah majikan dari pesanggerahan Sian Kyesu Loo, It Bun Honsu adanya. Sedang orang yang berada di sebelah kanan memakai pakaian perlenteh, dia adalah majikan kedua dari perkampungan Pek Hoa San Chung, Chiu Chau Liong adanya. Menyaksikan kehadiran gembong-gembong iblis itu, Xiao Ling segera tarik tangan Pek Lipeng sambil bisiknya dengan ilmu menyampaikan suara, Peng Jie, perlahan-lahan berbaringlah ke lantai. Pek Lipeng menurut sekali, ia benar-benar jatuhkan diri berbaring di atas lantai. It Bun Honsu serta Chiu Chau Liong perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam, sambil berjalan mereka bercakap-cakap tiada hentinya, tak seorang pun yang memperhatikan mereka berdua. Xiao Ling segera pusatkan pikiran pasang telinga, terdengarlah Chiu Chau Liong sedang berkata, It Bun Heng, terhadap persoalan ini Toa Chung Chu menaruh harapan yang amat besar. Bahkan setelah mengalami penyelidikan serta pemikirannya yang seksama dapat membuktikan bahwa istana terlarang benar-benar terletak di tempat ini. Beberapa kali Toa Chung Chu sudah meninjau dan melakukan penyelidikan di sini, tetapi setiap kali gagal untuk mendapatkan sesuatu petunjuk apapun jua. It Bun Heng tu tersenyum. Sento A Chung Chu Toh sudah mengirim beratus-ratus orang bulim untuk menggali lembah bukit ini selama beberapa tahun, apakah ia tak berhasil menemukan sesuatu apapun? Mereka yang dikirim di dalam lembah ini walaupun bukan terhitung jago lihai kelas satu tetapi rata-rata memiliki dasar ilmu silat yang kuat dan mempunyai perawakan badan yang kekar dan bertenaga besar, jerih payah serta usaha mereka jauh di luar kemampuan orang biasa. Kendhati begitu setelah bekerja beberapa tahun separuh di antaranya telah mati, namun tak ada sesuatu petunjuk apapun yang berhasil ditemukan. Chai Hai sendiri walaupun hanya memandang sepintas lalu, tetapi dapat ketemui bahwa beberapa buah bukit ini merupakan batu-batu karang hitam yang keras dan padat. Jangan dikata hanya beberapa ratus orang tenaga pekerja, sekalipun mengumpulkan seratus ribu orang pekerja pun jangan harap bisa merubah kedudukan bukit ini di dalam beberapa tahun, kehebatan serta keandahan yang terkandung di dalamnya hanya bisa dipecahkan dengan ilmu pengetahuan. Tidak salah sambung Chiu Chow Leong. Oleh sebab itulah sengaja Toa Chung Chu mengundang Hit Bun Heng datang kemari dengan maksud meminjam tenagamu untuk menemukan letak istana terlarang tersebut. Sinar matit Bun Heng Chu menyapu sekejap ke arah peluhan pria kekari yang menggeletak di dalam ruangan itu, lalu sambil menatap Fo A. Lyong tanyanya, dewasa ini masih ada beberapa orang pekerja di dalam lembah ini? Dari jumlah empat kelompok semuanya masih ada seratus dua puluh orang. Berapa banyak anak buahmu sendiri? Tiga puluh tiga orang. Jumlah yang sebenarnya adalah tiga puluh satu orang, ditambah Xiaoling serta pekli pengjumlahnya jadi tiga puluh tiga orang. Coba kau carilah dua orang yang ilmu silatnya rada baik di antara mereka untuk mengikuti aku melakukan pemeriksaan di sekeliling tempat ini di tahit Bun Hontu. Dengan diri Ed Bun Hontu walaupun aku pernah berjumpa beberapa kali tetapi ingatannya terlalu tipis, ditambah pula aku sudah menyaruh mungkin untuk sementara waktu masih dapat mengelabungi dirinya pikir Xiaoling di dalam hati. Sebaliknya terhadap Chiu Chau Lyong aku sudah bergaul agak lama, ingatannya terhadap diriku pun sangat dalam, salah-salah rahasiaku bisa ketahuan olehnya, semoga saja aku tidak terpilih. Tampaknya Fo A Lyong berjalan menghampiri pria-pria kekari yang menggeletak di atas tanah itu dan membangunkan dua orang di antaranya. Apakah dapat dicarikan dua orang yang nampak gesit seruit Bun Hontu dengan alis berkerut? Kiranya kedua orang yang terpilih itu walaupun memiliki perawakan tubuh yang tinggi kekari namun lagak lagunya bodoh dan ketolol-tololan. Sinar Matu Chiu Chau Lyong dengan cepat menyapu sekejap wajah Xiaoling serta Pek Li Peng katanya, pakaian dari kedua orang ini jauh lebih bersih, suruh mereka bangun. Walaupun Xiaoling serta Pek Li Peng juga memakai pakaian dekil, tetapi pakaian yang telah lama disimpan itu tetap nampak jauh lebih bersih dan baru daripada lainnya. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Foa Lyong berjalan menuju ke sisi pemuda itu, sambil mendorong mereka berdua serunya, ayuh bangun. Rupanya ia tak tahu nama mereka berdua maka tak bisa memanggil nama kedua orang itu. Dengan keraskan kepala Xiaoling terpaksa harus menarik Pek Li Peng dan bangun berdiri. Mimpi pun Chiu Chau Lyong tak pernah menyangka kalau Xiaoling bisa menyusupkan diri ke dalam kawanan pekerja itu. Setelah memandang sekejap ke arah kedua orang itu ujarnya sambil tertawa, potongan badan kalian berdua jauh lebih gesit, cuma rada kotor sedikit. Setelah cuci muka dan ganti pakaian baru mungkin masih rada mendingan. Ya ah ah, terpaksa kita mesti berbuat demikian sahut it bun hantu. Kau si jenggot panjang, hati-hati nanti maki Pek Li Peng di dalam hati. Bun Kong Chiu adalah manusia apa sekarang aku mesti mendengarkan perintahmu, tapi lain kali kalau sampai kau terjatuh ke tanganku, maka aku akan cambuk dirimu bagaikan budak belian. Xiaoling amat khawatir kalau jejaknya diketahui oleh Chiu Chau Lyong, selama ini dia hanya berdiri kaku dengan kepala tertunduk, sinar matanya tak berani saling membentur dengan dorot match orang si Chiu itu. Keadaan Fo A Lyong pun tak berbeda, ia sangat khawatir kalau Chiu Chau Lyong menanyakan asal-lusul dari kedua orang ini hingga membuat ia tak sanggup menjawab. Siapa tahu Chung Chiu kedua dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini sama sekali tidak memperhatikan kedua orang itu, bisiknya kepada it bun hantu, it bun heng, keinginan Toa Chung Chiu untuk menemukan istana terlarang sudah tak terkendalikan lagi, kepada Xiaoling, ia telah berjanji bahwa tiga hari kemudian ia akan datang sendiri kemari, harap it bun heng bisa menggunakan waktu yang amat singkat ini untuk menemukan sedikit keterangan hingga kita bisa memberikan pertanggungan jawab dikala Toa Chung Chiu berkunjung kemari nanti. Sekarang waktu sudah menjelang malam besok setelah Fajar menyingsing kita baru bisa bekerja. Sinar matanya dialihkan ke arah Foa Liyong dan melanjutkan, turunkan perintah, katakanlah atas titah dari Chiu Chiu Chung Chiu pekerjaan malam ini untuk sementara waktu ditunda. Hamba terima perintah Foa Liyong segera menghunjuk hormat. It bun heng, tu alihkan sinar matanya memandang sekejap ke arah Xiaoling serta Pek Lipeng, kemudian sambungnya, kau bawalah mereka pergi cuci muka dan ganti seperangkat pakaian baru, kemudian berilah istirahat yang cukup bagi mereka berdua, esok pagi bawah menghadap diriku. Selesai berkata bersama Chiu Chiu Liyong, ia segera berlalu dari ruangan batu itu. Memandang bayangan kedua orang itu hingga lenyap dari pandangan, Foa Liyong baru menggapai sambil berkata, kalian berdua ikutlah aku. Xiaoling serta Pek Lipeng segera keluar dari ruangan, tampak bintang bertaburan di angkasa kiranya waktu itu sudah tengah malam. Dengan membawa lampu lentera Foa Liyong membawa kedua orang itu masuk ke dalam ruangan batu yang lain, di bawah sorot cahaya lampu tidak nampak sesosok bayangan manusia pun berada di sana, ia segera menutup pintu berbisik lirih, si manusia berjenggot hitam yang membawa peti emas dan barusan kalian jumpai itu bukan lain adalah pemilik dari pesanggerahan Sian Chiu Chiu Liyong yang amat tersohor di kolong langit. It Bun Hon Tzu bukan sambung Xiaoling. Kau kenal dengan dia? Sedang pemuda berpakaian perlente tadi adalah Jie Chung Chiu dari perkampungan Pek Hoa San Chiu 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 Liyong, betul bukan? Air muka Foa Liyong seketika berubah hebat. Siapakah sebetulnya dirimu tegurnya? Kau sudah terlalu lama berdiam di dalam lembah bukit itu, terhadap perubahan situasi di dalam dunia persilatan tentu tidak begitu tahu. Mengertikah kau bahwa situasi telah berubah 180 derajat? Para Ang Hyong yang ada di kolong langit telah bangkit dari impiannya dan mulai menentang kekuatan dari perkampungan Pek Hoa San Chiu. Oleh sebab itu Sen Bok Hang buru-buru hendak membuka istana terlarang guna mendapatkan peninggalan dari beberapa orang Ciam Pue. Sedangkan mengenai nama Chai He, sekalipun ku ucapkan belum tentu Foa Heng kenal, karena itu lebih baik tak usah ku katakan saja. Terima kasih telah menonton!